Saya berbicara tentang nazar, misalnya dalam Islam sendiri apakah itu punya kewajiban enggak? Misalnya, bolehlah seseorang itu bernazar dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang nazar kan ini tandanya kayak orang pelit gitu saya. Pengen melakukan kebaikan, pengen mendapatkan sesuatu baru melakukan kebaikan. Ya, jadi yang ditelai itu kalau nazarnya nazar mukayat, yang dikait-kaitkan. Kalau aku dapatkan istri si Polan, aku dapatkan si Polan jadi istriku, maka aku akan bersedekah 5 ribu atau 10 ribu atau 1 juta. Itu namanya nazar mukayat. Tapi kalau nazar mutlak itu silahkan, itu bagus justru. Contoh, enggak ada apa-apa, aku akan sholat dua rakaat di Masjid Imam Syafi'i, kampus Taya Sunnah. Boleh, enggak ada apa-apa, dia enggak mengiakkan apa-apa. Besok aku akan bersedekah 5 triliun, enggak ada apa-apa. Enggak ada dia, apa ya, embel-embelkan dengan yang lain. Itu boleh, nazar mutlak. Bagus itu. Yang dicelai itu karena itu dia enggak bakhil. Pelit, karena itu layu stakhroju minal bakhil. Kata Nabi SAW, itu nazar itu enggak keluar kecuali orang yang bakhil. Ya itu tadi dia, apa namanya ini, mengaitkan sesuatu. Kalau aku lulus, ya kalau aku diterima di pabrik si Polan, umpamanya, atau di pabrik A, maka aku akan bersedekah 10 juta, umpamanya. Ternyata dia enggak diterima, kan enggak jadi sedekah. Benar. Karena, Masa gara-gara itu kita enggak mau bersedekah. Enggak mau beramal jadinya dia, kan. Begitu Allah. Masa Allah.